Kamu bikin-bikin bahasa itu memang sejak pandemi di tahun lalu itu ya? Iya, tepatnya di pertengahan 2020 ya. Tapi sebelumnya kamu juga belajar tentang bahasa-bahasa negara lain, gitu nggak sih? Pasti dong, pasti kita harus belajar juga kan. Karena prinsipku ketika ngonten itu aku nggak mau asal ngebahas aja. Jadi setiap topik yang aku sampaikan itu harus benar-benar valid. Dan bukan ibaratnya cuma sekedar kita nyampaikan ini, nyampaikan ini. Tapi benar-benar aku research dulu biasanya. Dan harus dipelajari dulu dong pastinya. Benar-benar, biar orang yang nonton video kamu juga dapat ilmunya juga ya. Oh ternyata bahasa cinanya, terima kasih, gini atau gini? Gini, gini gitu ya. Jadi responnya juga alhamdulillah positif ya. Kayak secara nggak langsung aku menciptakan satu karya yang berfungsi, dua fungsi gitu. Yaitu menghibur dan mengedukasi banyak orang. Dan ya alhamdulillah ya kepuasan tersendiri ya kalau misalnya kayak gitu gitu. Bisa menghibur orang sekaligus mengedukasi orang. Benar-benar. Ya, semoga nanti tetap berlanjut terus ya konten-kontennya. Amin. Terima kasih, Kak. Oke. Tapi selama kamu di pertengahan tahun 2020, benar ya tadi ya? Iya, benar. Sampai sekarang ini kamu total udah berapa bahasa yang kamu pelajarin dan kamu bikin-bikin konten kayak gitu? Oke. Kalau secara konten banyak banget ya. Konten-konten yang aku melibatkan tentang bahasa serta aksen negara-negara di luar negeri. Ya, kurang lebih ya nggak terhitung banyak banget ya. Cuman kalau misalnya, actually ketika aku ditanya, karena kan di komen tuh pasti banyak tuh, wih gila, abang pinter banget sih bisa nguasain berbagai bahasa, bla-bla-bla dan sebagainya. Ya, kalau dibilang hanya tahu secara kulitnya atau misalnya kayak sapaan, greeting, perkenalan, lain sebagainya, ya masih paham. Cuman kalau misalnya dibilang pro banget kayak Vicky Naki sampai kayak ulik-ulik dalamnya itu ya masih so-so lah ya. Nggak dibilang juga pro banget. Dan memang di dalam kontenku aku lebih menekankan kepada aksennya. Jadi lebih ke bahasa Inggrisnya. Kira-kira orang India ngomong bahasa Inggris itu gimana sih? Orang Vietnam ngomong bahasa Inggris, orang Jerman, lain sebagainya. Jadi orang-orang pada terhiburnya di situ. Kalau dilihat dari semua konten kamu, bahkan cara kamu ngomong aksennya sendiri hampir sama loh sama orang-orang yang sana itu. Tapi kalau ngomong-ngomong aksen ya, itu kan setiap negara punya caranya masing-masing ngomong. Dan itu tingkat kesusahannya juga beda-beda kan? Dan kemudian gimana cara kamu bisa mempelajari itu sampai akhirnya bisa terlihat hampir persis nih sama orang-orang di sana nih. Iya bener kak. Pertanyaan apa? Statement kakak tadi bener ya. Jadi setiap aku ciptain konten, pasti orang-orang pada bilang, wih abang ini udah keliling dunia pasti nih. Karena aksennya benar-benar autentik dan mirip gitu. Waduh gila banget nih lidah. Jadi sebenarnya kalau metode aku bagaimana aku bisa mempelajari aksen serta bahasa itu, yang pertama pasti aku dengerin dulu ya. Aku dengerin dulu, aku nonton dulu. Gimana sih orang-orang luar negeri itu mengucapkan bahasanya sendiri itu gimana? Style mereka ngomong itu gimana? Sampai ke gesture. Jadi fun fact kak, ketika kita mempelajari aksen, aksen ini benar-benar diverse ya. Setiap aksen beragam. Jadi benar-benar beragam. Jadi setiap aksen itu punya keunitan masing-masing. Contoh kayak kita orang Indonesia. Gimana aksennya? Dan lain sebagainya. Kita di Indonesia aja banyak banget bialik ya. Beda-beda malah ya. Beda-beda. Apalagi kayak di Asia, di Eropa, di Afrika itu banyak banget. Jadi yang paling penting adalah, kenali dulu bagaimana orang itu ngomong. Setelah itu, biasanya setelah aku dengerin, aku cari tahu kosa katanya apa. Aku cari tahu bahasanya gimana. Nah, ketika udah dapet nih, udah kuat nih, aku coba contohin. Dan pas nyontohin, pas buat video, ya jadinya kayak gitu. Dan Alhamdulillahnya responnya baik-baik semua, positif semua. Ih, mirip banget nih. Waduh, ini parah banget nih katanya. Dan biasanya kak, aksen itu, seperti kata salah satu konten kreator di Backtalk, ketika kita mempelajari aksen yang berbeda, itu otomatis kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena kan unik ya. Misalnya India ada stilnya kayak gini, jadi mereka tuh gak hanya ngomong. Jadi ada aksennya sendiri. Misalnya kalau Thailand, sawadikha, jadi kayak lebih kegemulai, atau lebih lembut intonasinya. Kalau India, kutab tendun, jadi kayak digeleng-geleng gitu. Jadi harus gesturnya juga harus, harus mendukung gitu. Jadi gak hanya pengucapannya aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.